Setelah beberapa kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golgar Elang Gehartarto menggelar silaturahmi politik dengan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar. Pertemuan ini memperkuat sinyal bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu KIB dengan membentuk Koalisi Besar Bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Sinyal terbentuknya Koalisi Besar Jelang Pilpres 2024 semakin kuat. Sinyal ini semakin kuat saat dua koalisi yaitu Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR semakin intensif menggelar silaturahmi politik. Pimpinan partai politik kedua koalisi pun beberapa kali telah menggelar pertemuan. Kali ini pertemuan lanjutan digelar antara Ketua Umum Partai Golgar Elang Gehartarto dengan Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar. Bertemu di pelataran Sunayan, Jakarta, keduanya pun memberi sinyal akan terbentuknya Koalisi Besar menghadapi Pilpres 2024. Masing-masing akan terus bergerak dan berkomunikasi dengan partai lain agar Koalisi Besar tetapi intinya Golgar dan PKB. Cawapresnya masih dalam proses pembahasan. Saya sangat percaya partai Golgar punya pengalaman, PKB punya sejarah, partai Golgar juga punya sejarah. Kebersamaan yang diawali oleh KIB maupun KKIR ini menjadi sangat strategis posisi PKB dan Golgar sebagai inti koalisi. Sebelum bertemu dengan Cak Imin, Erlang Gehartarto juga berkesempatan bertemu kembali dengan Prabowo Subianto di kediaman Ketua Dewan Pemina Partai Golgar Abu Rizal Bakri. Tim Liputan Ainews melaporkan.